Halo, balik lagi di Paduka Sport dan kali ini kita akan lanjutkan kembali Pentagon Challenge di part yang ketiga kali ini ya. Kita masih di Rans FC pastinya. Di part yang ketiga ini kita akan menjalani seperti biasa 2 pertandingan di Liga 2, lanjutan Liga 2 ya. Kita akan bermain melawan Dewa United, kita akan lihat jadwalnya. Yang ini adalah konsumen sementara dari Liga 2 Grup B, kita menuduki peringkat pertama dengan raihan 27 poin. Selisih 4 angka dari Persisolo yang berada di peringkat 2, ini juga sejauh ini masih aman ya untuk bisa lolos ke bawah ke 8 besar. Karena kita itu ada sekitar 22 pertandingan, karena 11 dikali 2, 22 ya. Tinggal 12 pertandingan lagi, semoga berjalan dengan baik untuk sisa pertandingan menuju 8 besar. Ya, setelah kemarin melawan Persisolo, kita menang 4-2 dan gue melanjutkan beberapa pertandingan untuk disimulasikan. Kita bisa lihat pertandingan setelah Persisolo ada melawan Muba Bubble United. Kita menang 2-0 di Kandang ya. Kemudian kita away ke Padang, ke Kandang Yasemin Padang di Stadion Haji Agus Alim, kita juga menang 1-0 dari gol Sematawayang San San Fauzi Hussaini. Kemudian kita main di Kandang di Krakatau Steel di sini ya, di database-nya. Melawan Perserang, kita menang 3-0 dari 2 gol Andre Batis Suta dan gol Pinalti Iman Fatur Rahman. Di laga berikutnya kita melawan 3 naga, kita bertandang ke Tuan Kutambusai. Kita menang 2-1 dari gol Andre Batis Suta dan Andi Sopian. Kemudian kita bertandang ke Bandak Lampung dan kita harus menerima kalahan pertama kita di Liga 1-0 dari Bandak Lampung. Kemudian yang terakhir adalah kita bermain di Kandang melawan Sriwijaya FC dan kita menang 3-0 dari gol San San Fauzi, Andre Batis Suta dan Hamka Hamzah. Kita akan bersiap-siap melawan Dewa United, kita akan bertandang ke Benteng Taruna, kandang dari Dewa United. Jadi di part kali ini gue akan mainkan melawan Dewa United dan melawan Persikubar ya. Persikubar itu Kutai Barat dan itu di Cup ya Indonesia, di Piala Indonesia kita akan melawan Persikubar. Jadi kita langsung aja ke pertanyaan pertama yaitu melawan Dewa United. Let's go! Ya di pertandingan melawan Dewa United, gue menurutkan sekuat inti ya dari 11 pemain yang memang biasa gue mainkan di pertandingan-pertandingan sebelumnya. Dan nanti mungkin akan gue rotasi pada saat melawan Persikubar di Piala Indonesia. Kita langsung aja ke pertandingannya. Let's go! Ya ini adalah susunan line-up dari Dewa United. Dan ini adalah dari Rans Cilegon FC. Ini kita bisa lihat ada Julham Zamrud ya di Dewa United. Ya kedua tim sudah memasuki lapangan, kita lihat. Kick-off sudah dimulai. Kali ini Rans FC agak saru ya. Ini bajunya Rans menggunakan ungu yang agak gelap. Sementara Dewa United menggunakan juga warna hitam. Alvin, kepada Last Story, ada Sumarna, Fajar Hadika, kepada Sansan. Oh, Batistuta cedera nampaknya. Sansan, ah masih bisa dihalau tadi dari back Dewa United. Kita lihat. Ya baru menit ke-15. Batistuta mengalami cedera. Gue akan ganti dulu oleh siapa ya? Enggak bawa cadangan AML ya. Gue akan mainkan Iman Fathur Rahman saja. Walaupun bukan di posisi murninya ya. Ya kali ini Rans FC melalui Ham Kamzah. Berikan ke depan tidak jelas tadi. Fendri Mofu. Selamat Budiono nampaknya ya. Oh, ada Supri Adi. Bahaya. Sebuah tenangan yang tidak terlalu kencang. Tapi meluncur ke gawang Rans FC. Kita bisa lihat. Bayu Nugroho kepada Supri Adi. Wow. Lepas kawalan dari Alvin. Ya. Menembus gawang dari Rans FC. Di menit ke-18. Tegar Infantri kepada Makarius Seruan. Ada Sumarna di sana. Kemudian Sansan. Fajar Handika. Ah, gagal tadi sebuah serangan. Kembali Dewa United melalui Budiono kali ini. Fendri Mofu. Wow, dipotong oleh Ham Kamzah. Baik sekali. Fajar Handika. Ada Sansan. Ada Sumarna di sana. Masih Sumarna. Ah, Sumarna seperti tidak bergairah bermain ya. Kali ini sehargi najar kepada Fajri. Ardiansah. Nugroho. Kedepan berhasil direbut kembali. Ada Rival Lastori. Fajar Handika. Sumarna. Lastori lagi. Fajar Handika. Dan gol. Berhasil menyamakan pendudukan. Fajar Handika lagi-lagi. Rival Lastori yang memberikan asis. Kepada sang pencetak gol. Kita lihat. Wow, cerdas sekali. Luar biasa. Rival Lastori dan tentunya Fajar Handika. Mampu menyelesaikan peluang tersebut. Menjadi gol. Afin kali ini. Kumpan silang kepada Anand Lestaluhu. Ah, sebuah peluang tadi. Yang masih di atas gawang. Fajri. Baik sekali. Hamka. Eh, Handika. Maksudnya. Lastori. Ada Sumarna. Kepada Rival Lastori lagi. Masih mencoba membongkar. Oh, sebuah tendangan spekulasi dari Sansan tadi. Lastori. Tendangan bebas. Ah, masih bisa ditangkap oleh Sahar Ginanjar. Ya, half time whistle. Kali ini masih sama kuat. Satu sama. Namun, kita bisa lihat shot dari Rans Jelangun FC. Ada delapan shot yang sudah dilesakan. Kita lanjut ke babak yang kedua. Dudukan masih satu sama. Rans FC kali ini. Ada Makarius Suruan. Ini gue akan mengganti pemain. Makarius Suruan. Gue tarik keluar. Gue masukkan. Kurniawan Karman. Kemudian Sumarna juga kurang maksimal ya. Penampilannya gue masukkan Ani Sopiang. Ya, Alvin kali ini kepada Rival Story. Uh, sebuah dorongan tadi. Bayu Nugroho. Iya, di kartu merah langsung oleh Wasid. Ya, kali ini Rival Story sudah bersiap-siap. Umpan ke depan. Ah, tidak jelas tadi. Langsung ditangkap saja oleh Sahar Ginanjar. Saat ini Rans FC unggul pemain. Satu pemain ya. Karena tadi Dewa United di kartu merah. Berbahaya kali ini. Uh, masih bisa diamankan oleh Tiga Rinfantri. Dan nanti tepisan dari keeper. Rival Lastory. Uh, sebuah pelanggaran lagi. Langsung di kartu kuning. Cukup tegas. Wasid yang memimpin pertandingan kali ini. Sukmara. Jajah masuk kemana. Kepada Swendi Mudhar. Unggul pemain. Tidak membuat Dewa United di omok-omok ya. Kali ini coba Rans FC kembali menyerang. Rival Lastory. Kedepan ada Sansan. Ah, rahasia di-blok tadi. Sebuah upaya dari Sansan. Corner kick. Lalu Rival Lastory lagi. Umpan. Ah, tidak ada yang menyebut. Ada Alvin di sana. Andi Sopiak. Rival Lastory. Ah, offset. Yes, yes. Tidak mampu membalikan keunggulan ya. Rans FC sejauh ini. Unggul dari pemain Dewa United. Tapi ini sebuah peluang kali ini. Andi Sopiak. Kepada Fajar Andika. Kebelakang dia. Oh, kepada Rival Lastory. Uh, sebuah tenangan. Spekulasi yang masih belum bisa. Bisa menembus gawang dari Dewa United. So handy. Ah, ternyata Dewa United luar biasa. Bertahan ya. Dengan 10 pemain. Belum bisa ditembus kali ini. Ada Alvin. Ah, masih dikuasai oleh pemain. Pemain Dewa United. Talian luar biasa. Ketenangan dari pemain Dewa United. Sulit untuk direbut bolanya. Karena memang nampaknya untuk mengulur-ulur waktu ya. Kebelakang lagi. Ya, terus. Seperti itu. Ini sampai full time. Tuh, kan. Full time misal. Di sebuah strategi. Yang cukup baik dari Dewa United. Menguasai bola cukup lama tadi. Di akhir-akhir pertandingan. Kita lihat juga. Mereka 51%. Untuk shot sendiri. Rasul Legon. Mendapatkan 11 shot. Yang on target 4. Dan hanya mencetak 1 gol. Sehingga hasil seri ini. Cukup mengecewakan sih sebenarnya ya. Karena kita bermain. Dengan full time. Sebentar Muteca harus bermain dengan 10 orang. Ya, kita langsung lanjut ke pertandingan yang kedua. Melawan Persikubar Kutai Barat ya. Kita akan menjalani Piala Indonesia. Di round keempat. Kalau nggak salah. Atau first round ya. Kita bisa lihat di sini. Kita akan bermain di kandang. Di Krakatau Steel Stadium. Ini adalah squad yang akan gue turunkan di pertandingan kali ini. Bener-bener full rotation. Dari yang dimainkan di liga ya. Jadi mulai dari keeper. Sampai ke depan. Ini yang memang jarang dimainkan di liga. Atau jadi cadangan di liga lah ya. Untuk yang pemain inti. Nggak gue bawa ya. Kayak Andre Batistuta. Batistuta. Rival Astori. Kemudian Makarius Suruan. Dan lain-lain. Jadi gue akan memberikan kesempatan kepada pemain yang jarang bermain tentunya. Pada saat Piala Indonesia ini. Iya kedua kesebelasan sudah mulai bersiap-siap di pertandingan first round Piala Indonesia antara Rans FC melawan Persi Kubar Kutai Barat. Ia masih versi versi Kubar mencoba memasai bola. Tengah lalu Henry. Kemudian ada Hamdi. Tengah lalu Terry lagi. Nampaknya kembar ya. Entah double data. Ragil kali ini. Ada Karman. Ada Ridwan. Kepada Matui. Ada Ragil lagi. Ragil. Ah. Sebuah peluang yang gagal dimanfaatkan tadi. Kali ini Persi Kubar berhasil dipotong tadi oleh Zamzani. Zamzani kebelakang kepada Wahyudi. Ada Hendra Wijaya. Ah. Terlalu berlama-lama nampaknya para pemain Rans. Mencoba membongkar pertahanan dari Persi Kubar. Ada Ragil. Ada Karman. Ragil lagi. Masih mencoba. Ada Gama Imbiri. Agung pribadi. Matui. Langsung di shoot tadi. Pendek saja Wahyudi kepada Zamzani. Zamzani masih. Oper kepada Imbiri. Ada Matui. Kemudian Imbiri lagi. Masih mencoba menguasai jalannya pertandingan para pemain Rans FC. Tawainela. Matui lagi. Ragil kali ini. Oh. Baik sekali Gama Imbiri. Aduh. Masih bisa ditepis oleh. Tipar dari Persi Kubar. Corner Kick. Ada Tawainela. Sudah lakukan. Belum ada gol di menit ke-17 ini. Kita lihat Rans masih kesulitan. Untuk memobol gawang Persi Kubar. Ah. Opside tadi. Sidik. Kedepan. Ada Matui. Ragil. Ada. Masih belum menemui Celah. Dari pertahanan Persi Kubar. Kita lihat. Gama Imbiri. Matui lagi. Oh. Bima Ragil. Masih melebar. Bima Ragil. Pada kuningan Karman. Agung pribadi. Aduh. Keepernya GG nih. Corner Kick. Ada Ridwan. Sudah lakukan. Tidak jelas tadi. Endra Widjaya. Kepada Gama Imbiri. Sudah melepaskan umpan tadi. Bima Ragil. Ah. Gagal lagi Bima Ragil. Masih belum bisa dimaksimalkan. Peluang-peluang yang ada. Kita lihat. Ridwan. Kemudian adalah Endra Widjaya. Agung pribadi. Alhamdulillah. Dari sisi kiri kali ini. Binwan Tawainela. Umpan. Aduh. Menit 26. Masih belum terjadi goal. Kita lihat. Fandianur Hamdi. Kemudian. Nasama E. Fernando Teni. Oh. Senterbacknya kembar. Nampaknya. Alam Syah. Masih Alam Syah. Alam Syah sendiri dia. Umpan. Tidak menemukan. Sasaran. Aduh. Lawan versi kubar nih. Bos. Matui. Aduh. Tidak habis thinking. Sama E. Kali ini versi kubar. Trans kembali berebut bola. Gama Imbiri. Masih Gama Imbiri. Wuuu. Ternyata goal. Cuy. Dari jaraknya celup jauh tadi. Gama Imbiri. Melakukan shot. Luar biasa. Kita lihat sekali lagi. Berhasil berebut oleh Agung pribadi. Gama Imbiri. Mengiring bola dia. Agak ke kotak penalti. Dan. Bang. Sempat membentur tiang atas gawang dari Persi kubar. Masih Rans. Ada Ragil. Gama Imbiri. Agung pribadi. Kurniawan Karman. Bima Ragil. Umpat silang. Oh ya ampun. Itu gak masuk guys. Ridwan Tawainela. Sudah lakukan. Ada siapa disana. Tidak ada siapa-siapa. Sebuah free kick. Kurniawan Karman. Hendrawi Jaya. Mencetak gol. Kedua bagi Rans FC. Kita lihat sekali lagi. Nyawan Karman. Bam. Sendulan dari center back. Hendrawi Jaya. Membawa Rans unggul. Ya aman. 2-0. Gama Imbiri. Kepada. Matui. Masih Matui. Matui. Kemana dia? Bada Alam Syah. Coba crossing. Ada Bima Ragil. Nama bisa ditangkap oleh Siddiq. Keeper dari Skubar. Wow. Sebuah. Luang tadi. Alam Syah kali ini. Umpat silang. Umpat silang lagi. Ada Bima Ragil. Ah terlalu mudah bagi Siddiq. Masih Rans. Ada Bima Ragil. Kepada Agung pribadi. Imbiri. Bima Ragil. Aduh. Banyak peluang. Tapi. Tidak bisa dimanfaatkan dengan baik. Ya. Hal time misal. Kita unggul 2-0. Atas Peris Skubar. Shot ada 18. On targetnya 9. Aduh. Enggak penampilan yang terbaik. Bukan penampilan yang terbaik. Babak kedua. Sudah dimulai. Kita belum melakukan pergantian memain. Karena gue akan memberikan kesempatan untuk para pemain ini. Ridwan. Ah. Tidak sebaik pastori guys. Kembali Rans FC Zamzani. Masih Zamzani. Kepada Gapak Imbiri. Zamzani. Kepada Agung pribadi. Ridwan Tawainela. Aduh. Kebelakang lagi guys. Kurang berani para pemain. Tidak seperti Rival Astori yang memiliki visi yang sangat baik ya. Gue pribadi. Ridwan. Baik sekali. Aduh. Tawainela. Ya ampun. Begitu banyak peluang tadi. Dari Tawainela. Ridwan. Sudah lakukan. Ah. Tidak menemui sasaran. Kita lakukan berganti yang memaing. Gue ganti Ridwan Tawainela. Dengan. Alvin Tosalamoni. Kemudian Hendra Ridwan gue ganti dengan. Dengan. Sumarna. Let's go. Versi Wubar kali ini. Lukifli. Vandianur. Lukifli. Masih Lukifli. Dihalau tadi oleh pertahanan dari Rans. Kali ini. Versi Wubar mencoba mengurung pertahanan dari Rans. Kita lihat. Ambu di Vandianur. Lowas. Berhasil dipatahkan oleh Wahyudi. Cesar sudah lakukan. Oh. Sebuah pelakaran. Menit 8.7. Versi Wubar melakukan serangan. Dan. Bisa mencetak gol. Luar biasa. Patu Rahman. Jokifli. Kepada turun manduk. Kumpan. Pem. Sekali serangan langsung masuk. Kedalaman squad trans. Masih. Belum seimbang. Kenapa? Melihat Al-Absyah kali ini. Masih Al-Absyah. Kebelakangnya. Al-Fin. Al-Absyah. Terlalu lama Al-Absyah. Ragil. Sudah lakukan. Uh. Masih bisa di. Halo oleh keeper dari. Versi Wubar. Kembali Ragil. Terlihat. Koror kick sudah lakukan. Kepada siapa? Ah. Kali ini tidak bisa di. Capai oleh siapa-siapa. Ragil kembali. Ada impiri. Kepada. Agung pribadi. Tidak jelas. Tadi. Sebuah umpan dari. Agung pribadi. Iya. Volta Misal. Dan kita hanya menang tipis dari. Versi Kubar. Dua satu. Ya. Tadi kita sudah menjalani laga di Piala Indonesia. Kita menang dua satu dari. Versi Kubar. Putai Barat. Dan di pertandingan sebelumnya. Kita ditahan imbang oleh Dewa United. Satu sama. Dari kelasemen sementara. Liga dua. Rans masih kokoh di punca kelasemen. Dengan daya 28 poin. Hanya terpaut dua angka. Dari Versi Solo. Di posisi kedua. Dan sekitar lima angka. Dari Dewa United. Yang berada di. Posisi ketiga. Masih belum aman tentunya. Untuk posisi empat besar ini. Masih banyak kemungkinan terjadi. Ada sebelas pertandingan lagi. Di putaran kedua. Jadi itu untuk partai kali ini. Jadi kita sudah menjalani dua pertandingan. Terima kasih yang sudah menambah. Terima kasih juga yang sudah subscribe. Yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa like dan komen. Sampai jumpa di video berikutnya.